Kondisi dan keberadaan pilot Susi Air yang diduga di Sandra KKB pasca pembakaran hingga kini belum diketahui. Tim Kebukaan TNI dan Polri berupaya melakukan pencarian pilot berkebangsaan setelah dia baru itu dengan dua cara. Mereka melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan penegakan hukum. Setelah lima hari pesawat Susi Air dibakar di Bandara Paronduga, Papua pada selasa 7 Februari, seorang pilot bernama Philips belum ditemukan. Pangdam 17 Cendrawasi Majen Saleh Mustafa, membeberkan dua cara pihaknya melakukan upaya pencarian pilot tersebut. TNI dan Polri saat ini melakukan dua tahapan dalam pencarian Philips. Cara pertama, kata Saleh dengan mengutamakan dialog. Mereka mendekati tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk mencari tahu keberadaan pilot berkebangsaan selan dia baru itu. Tahap kedua, pihaknya juga menggunakan pendekatan penegakan hukum. Pihaknya saat ini masih mengutamakan pendekatan dengan meminta bantuan tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat. Secara terpisah, Kabupaten Mas Polda, Papua, Kombes Ignatius, Beni Adi Prabowo mengatakan, pendekatan dengan tokoh masyarakat dan agama diharapkan dapat membuka komunikasi dengan pihak siapapun di Distrik Paro yang mengetahui keberadaan Philips. Menurut Beni, saat ini tim gabungan TNI Polri sedang mengupayakan mencari tahu posisi terakhir Philips. Saat ini tim gabungan TNI Polri telah dikerahkan untuk menyisir Pegunungan Papua mencari Philips. Keberadaan Philips pun masih simpang siur. Aparat keamanan sempat menyatakan ada dugaan Philips berada di tangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Akan tetapi, Panglima TNI Laksamana Yudha Margono menyebut Philips melarikan diri saat terjadi insiden pembakaran pesawat itu. Sedangkan lima penumpang pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKPVY berhasil diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!